Intro Operasi Pasar Murah program Pemprov Cabar digelar di halaman Bapeda Kota Cirebon selasa pagi. Dalam operasi pasar murah ini, sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, cabai dan bawang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasaran dengan selisih 8.000 hingga 11.000 rupiah dari pasar. Masing-masing komoditi yang dijual di pasar murah ini telah diberikan subsidi sebesar 2.000 rupiah per kilogramnya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasar murah ini digelar selain bertujuan untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga dan menjaga stabilisasi pasokan, juga untuk memperingati hari pangan sedunia. Alhamdulillah semua teman-teman TAPD menyambut baik gelar pasar murah ini termasuk dan semua harga juga tadi sudah dicek. Intinya mudah-mudahan karena 5 titik di Kota Cirebon, 1 titik pertama disini nanti karena kita 5 kecamatan, titik berikutnya sampai bulan besok ya. Sampai akhir bulan ini cukup memberikan pilot proyek disini, 4 lagi mudah-mudahan lebih rame lagi, harus lebih rame lagi. Kita juga harus waro-waro ke masyarakat. Jadi gelar pangan murah itu selain untuk menjaga stabilisasi pasokan, juga mengantisipasi adanya gejolak harga yang biasanya menjelak akhir tahun, harga-harga sembako itu lumayan cukup tinggi. Nah kita mengantisipasi mengadakan gelar pangan murah karena disini diharapkan harganya itu harus dibawa harga pasaran karena masing-masing itu akan disubsidi oleh Provinsi Jawa Barat, 1 kilo itu 2.000 rupiah. Jadi lumayan, semua produk. Semua disubsidi oleh Provinsi Jawa Barat, 1 kilo 2.000 rupiah. Operasi pasar murah ini akan berkelanjutan digelar, tersebar di 5 titik lainnya di kantor kecamatan di Kota Cirebon, dengan harapan masyarakat dapat mendapatkan harga kebutuhan pokok yang murah.